Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahadian Yudohar Tantio dari Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu kegiatan tridharma bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Fisiologi Hewan. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester genap dan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempu oleh mahasiswa program sarjana Prodi Biologi di Fakultas Biologi UGM. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik, diampu oleh 5 orang dosen, termasuk saya, dan terbagi ke dalam 3 kelas paralel. Mata kuliah Fisiologi Hewan mencakup konsep-konsep dasar dalam menjelaskan mekanisme atau fungsi organ dalam tubuh hewan. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa sebelum mempelajari topik yang lebih lanjut dalam minat biologi fungsional. Capaian pembelajaran mata kuliah Diharapkan mahasiswa mampu untuk, yang pertama mengapresiasi kontribusi peneliti terdahulu, Menjelaskan mekanisme kerja sistem dalam tubuh hewan, Memahami prinsip dasar metode penelitian bidang fisiologi hewan, Mengaplikasikan prinsip kesejahteraan hewan laboratorium, Dan melaksanakan kegiatan laboratorium, Serta melaporkan hasil kegiatan tersebut. Terdapat 14 topik perkuliahan yang terbagi dalam 14 pekan pertemuan. Dimulai dari homeostasis, komunikasi neural, komunikasi endokrinal, Fisiologi reproduksi, pernafasan, pencernaan, sirkulasi, imun, ekskresi, otot, Dan diakhiri dengan metode penelitian bidang fisiologi hewan. Untuk sesi praktikum, meliputi 8 topik, Yang pertama adalah Good Laboratory Practice, Kemudian Handling Hewan Coba, Profil Darah, Spirometri, dan Reproduksi Hewan. Sistem pembelajaran untuk sesi teori maupun praktik dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Tentu saja karena dalam kondisi pandemi, dilaksanakan secara daring. Sesi sinkron dilaksanakan menggunakan platform Webex dan Google Meet. Sedangkan sesi asinkron dilaksanakan menggunakan platform Google Classroom dan juga ELOG atau Learning Management System dari OKM untuk praktikumnya. Metode pembelajaran mata kuliah fisiologi hewan. Mengkombinasikan antara TCL atau Teacher Centered Learning dan juga Student Centered Learning. Sedangkan metode penyampaian yang dilakukan adalah dengan metode ceramah secara daring, diskusi secara sinkron ataupun secara asinkron menggunakan LMS. Dan juga kami ada mini project yang merupakan bagian dari VBL atau Problem Based Learning di mana mahasiswa dapat merumuskan masalah, mendiskusikan, mengkajinya menurut sudut pandang fisiologi hewan, mempresentasikannya, dan juga menulis laporan. Mata kuliah fisiologi hewan telah menganut output based learning, sehingga sistem penelayan dan parameter asesmen yang digunakan sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CBMK. Secara garis besar, asesmen sesi teori terdiri dari OTS 30%, UAS 50%, dan Tugas 20%. Sedangkan praktikum tersesun dari pre-test dan post-test 20%, aktivitas 20%, laporan 30%, dan juga responsi tertulis ataupun praktik atau lisan 30%. Berikut adalah salah satu kegiatan tatap maya, goliah fisiologi hewan semester genap tahun 2020-2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih. Semoga selalu sehat dan semangat untuk mengikuti perkuliahan. Dalam kondisi seperti ini, tetap harus semangat dan berolahraga. Pikiran juga harus positif, supaya kemudian tidak muncul hormon-hormon stres yang menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Kita cek dulu peserta, kita sudah ada 93 participants. Kemudian, cat tidak ada, oke. Baik, sistem sirkulasi. Nah, kalau kemarin, pekan yang lalu, kita berbicara mengenai fisiologi respirasi. Kemudian, kalau pekan yang kemarinnya pas, itu fisiologi digesti atau pencernaan. Nah, maka hari ini kita akan berbicara mengenai fisiologi sirkulasi atau sistem sirkulasi. Oke. Apa sih sistem sirkulasi itu? Nah, sebenarnya sistem sirkulasi itu terbagi menjadi dua bagian besar ya, kalau di mamal. Kita ada sistem peredaran darah dan juga sistem linfatik. Oke. Nah, sistem sirkulasi dalam konteks yang lebih umum, ya, itu dikatakan di sini bahwanya suatu sistem yang terdiri dari jantung atau analognya. Jadi, bisa jantung secara harfiah yang kita kenal setiap hari, atau memang itu adalah suatu analog, yaitu suatu organ dari hewan yang memiliki fungsi yang mirip dengan jantung pada umumnya. Kemudian juga memiliki blood vessels atau pembuluh darah, ya, arteri, kemudian vena, dan turunannya, ada arteriola, ada venula, ya, dan juga kapiler. Dan, dikatakan di sini suatu jaringan pendukung yang lain, ya, yang lain-lain yang nanti kita akan bahas juga insya Allah di belakang. That moves yang menggerakkan, ya, darah ke seluruh tubuh. Oke. Yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini juga atau analognya, ya, karena bisa jadi darah yang dimaksud, ya, tidak seperti yang kita maksud setiap hari. Ya, ada suatu struktur yang berbeda, bahkan fungsi yang berbeda. Nah, sistem ini membantu jaringan untuk mendapatkan oksigen dan nutrien, ya, seperti kita kenal, ya, dan juga membantu untuk get rid, atau menghilangkan produk-produk sisa dari suatu metabolisme. Nah, sudah jelas sekali, ya, di sini. Kemudian, selain sistem peredaran darah, ternyata ada sistem lain yang ada di dalam tubuh kita, ya, atau di dalam tubuh mamal, ya. Nah, kita fokusnya di mamal, ini juga nanti kita komparasikan dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, sistem limfatik, ya, dia juga sebenarnya saling terkait, ya, dengan sistem peredaran darah, ya. Tetapi, memang dia memiliki suatu sistem sendiri, ya. Oke, dan dikatakan di sini dia seringkali dipertimbangkan sebagai suatu bagian dari sistem sirkulasi. Sirkulasi darah, maksudnya. Nah, sistem limfatik ini, ya, di beberapa literatur, mereka membaginya menjadi dua, ya. Ya, itu sistem limfatik itu sendiri, ya, yang terdiri dari duktus-duktusnya, ya, kemudian nodusnya. Kemudian ada juga yang lain, yaitu sistem reticuloendothelial, ya, atau reticuloendothelial system. Nah, ini terkait dengan mononuklear fagosid. Ya, di situ ada mono, apa namanya, makrovac, yang kemudian termodifikasi menjadi berbagai bentuk, kayak sel Langerhans, sel DAS, kemudian yang lain-lainnya, ya. Oke, dan nanti ini akan kita banyak bahas pekan depan, insya Allah, ya, dalam fisiologi kekebalan atau sistem imun. Oke, sudah berapa peserta kita? 106, ya. Nah, bagaimana hubungan sistem sirkulasi dengan sistem-sistem yang lain? Nah, tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, ya, karena memang sistem sirkulasi ini sangat erat kaitannya dengan sistem-sistem yang lain, ya. Dia sangat terkait dengan sistem syaraf, ya, baik, itu secara aktif, ataupun secara pasif, gitu, secara langsung, ataupun secara tidak langsung, sistem secara respirasi sangat terkait, ya, sebagai pen-transport, apa namanya, gas-gas, ya, oksigen dan karbon dioksida, sistem ekskrasi apalagi, sistem indokrin apalagi, itu sangat tergantung dengan sistem sirkulasi, dan sistem-sistem yang lainnya. Makanya di sini, di diagram ini, orang yang membuat diagram ini meletakkan sistem sirkulasi itu berada di tengah, ya, karena dia secara, bahkan secara langsung, dia sangat terkait dengan sistem-sistem yang lainnya. Komponen sistem sirkulasi, ya, ini sudah jelas, ya, ya, cuman dibuat lebih. Simpel, atau kita sebut dengan simplifikasi, ya, mulai dari bahan, bahannya apa, ya, subjeknya yang mengangkut apa, siapa, ya, kemudian objek yang diangkut apa, mekanisme kerjanya bagaimana, ya, kemudian alat pompanya apa, kemudian salurannya bagaimana. Nah, ini saya kira Anda sudah dapatkan di, apa namanya, mata kuliah SPH barangkali, ya, tetapi kemudian nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai fungsinya. Sistem peredaran darah, ya, sistem peredaran darah dibandingkan sistem peredaran limfatik, atau limve, ya, saya tunjukkan di awal tadi, bahwa memang terkadang itu dikatakan sebagai bagian dari sistem peredaran, ya, sistem limfatik, gitu, tetapi memang dia memiliki sistem sendiri, walaupun pada akhirnya nanti ada keterkaitan antara sistem limfatik dan sistem peredaran darah. Nah, kita lihat di sini, coba kita bandingkan, ya, sistem peredaran darah, ya, komponennya, ya, sel darah tentu saja, dan plasma. Kalau sistem peredaran limfatik, ya, limve, kail, kemudian sel darah putih. Pembuluh darahnya, pembuluh darahnya besar, ya, ada yang besar, ada aorta yang sangat besar, kemudian yang sangat kecil, kita mengenal pembuluh kapiler. Begitu juga dengan pembuluh limfo, ya, ada yang besar, ya, ada yang juga kemudian kecil, ya, nanti Anda lihat secara skematis pada gambar di belakang. Kemudian, dia memiliki pompa pada sistem peredaran darah, dia memiliki sebuah pompa yang kita sebut dengan jantung atau analognya, tentu saja. Kemudian, pada sistem peredaran darah, dia tidak memiliki pompa, ya, dia tidak memiliki pompa, tetapi memiliki organ atau jaringan limfatik, ya, kita mengenal nodus limfatikus, ya, kemudian timus, dan sebagainya. Kalau Anda tertarik, itu di imunobiologi ada, ya, kita membahas berbagai jenis, ya, ada PRPG, SCALT, MALT, dan sebagainya. Jaringan pendukung tentu saja ada, kemudian transfer oksigen dan nutrien, ini berarti fungsinya, ya, fungsinya, mentransfer oksigen dan juga nutrien, membuang limbah metabolisme, fungsi omestasis, fungsi omestasis terkait dengan, misalkan, suhu tubuh, ataupun juga pH dalam darah, ya, kemudian, apa namanya, respirasi, ya, kita juga saling terkait dengan omestasis. Dan yang lainnya banyak banget, ya, kemudian kalau yang sistem peredaran limfatik, ya, keseimbangan cairan ekstra sel, dan absorpsi kail, kemudian fungsi imunosurveillance, ya, ini nanti dibahas di pekan depan, insya Allah. Kemudian di peredaran darah, itu ada transfer komponen imun sendiri, ya, kemudian hormon, enzim, kemudian antibodi, dan sebagainya. Oke, ya, ini beberapa, ya, nanti Anda sih bisa simpulkan dalam tabel yang lebih menarik, ini sepertinya kurang begitu, apa namanya, sistematis, ya, untuk pengolongan atau tabel ini, ya, Anda bisa buat tabel sendiri, misalkan komponennya bedanya apa, gitu kan, kemudian fungsinya bedanya apa, ya, mekanisme kerjanya bagaimana bedanya apa, ya, itu bisa Anda buat di catatan Anda sendiri. Kemudian yang bawah itu, ya, yang di bagian bawah itu adalah hubungan, ya, bagaimana sistem peredaran limfa itu berkaitan, atau limfa itu berkaitan dengan sistem peredaran darah, jadi saling terkait, ya. Saya tunggu. Misi, Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Ini Mbak Noshwa. Iya, Pak. Saya ingin bertanya terkait, apa, kayak faso dilatasi dan faso konstriksi dari pembuluh darah, itu kan misalnya orang tuh kayak punya termoligulasi yang berbeda-beda terkait misalnya suhu panas kayak gitu. Ada orang yang panas tuh misalnya dalam suhu berapa gitu, ada orang yang misalnya dia pembuluh darahnya tuh bisa faso dilatasi-nya tuh kayak misalnya mukanya merah sekali kayak gitu, sedangkan yang lain tuh nggak kayak gitu, Pak. Nah, itu terkaitannya efek karena apa, karena gitu. Apakah termoligulasi orang yang berbeda-beda atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Noshwa. Pertanyaannya mengenai apakah termoligulasi pada orang yang terkait dengan faso dilatasi dan faso konstriksi, karena kita membahas mengenai sistem, apa namanya, sirkulasi ya. Jadi begini, termoligulasi itu kan multifaktor ya, jadi ada berbagai aspek yang kemudian kita harus pertimbangkan. Misalkan yang pertama secara fisik aja, secara anatomi, misalkan berapa komposisi lemak di dalam tubuh hewan atau orang tersebut, itu saja nanti sudah berbeda termoligulasinya. Misalkan, ini ada, mohon maaf orang yang gemuk, otomatis jaringan adiposa di bawah kulitnya itu lebih tebal. Sedangkan lemak itu berperan sebagai, apa namanya, insulator panas. Jadi kalau misalkan dia diterapal dengan suhu yang dingin dari luar, maka lemak yang cukup tebal tadi mempertahankan suhu tubuh orang tadi dengan baik. Sehingga dia tidak terlalu kedinginan. Berbeda jika misalkan ketika orangnya cukup kurus ya, mohon maaf saya tidak ber, apa namanya, menyerang secara fisik ini, contoh saja ya. Misalkan orangnya kurus, maka lapisan adiposannya itu menjadi memang dia tipis ya. Sehingga kemudian dia akan lebih mudah terekspos dengan perbedaan suhu tadi. Sehingga dia berpotensi untuk mengalami kehilangan panas. Nah tubuh kita, tubuh kita itu punya mekanisme khusus ya, untuk mencegah terjadinya kehilangan panas. Nah mekanismenya yang pertama memang tubuh kita harus mendeteksi dulu ya, suhu berapakah yang kemudian dia harus aktif untuk merespon itu. Makanya di tubuh kita itu ada namanya termostat. Termostat itu hipotalamus kalau di kita. Pernah dengar kan hipotalamus, Bumul sudah menjelaskan waktu itu. Hipotalamus ya, di otak kita itu adalah termostat. Dia bisa mengatur kisaran suhu normal kita. Kayak misalkan suhunya terlalu rendah gitu kan, di suhu lingkungan kita terlalu rendah. Nah kemudian itu kan, apa namanya, suhu dingin tadi itu kan berkontak dengan kulit, kulit kemudian ke pembuluh darah, kemudian ke cairan darah. Nah informasi mengenai rasa dingin tadi kemudian dibawa ke otak kita. Nah di otak kita kemudian dia akan disimpulkan, oh ini kedinginan. Nah apakah kedinginan itu kemudian sampai level tertentu atau tidak? Nah itu kemudian tergantung juga dengan tadi berapa gradien suhu yang sangat rendah atau memang suhunya masih bisa ditolerir. Misalkan suhunya masih bisa ditolerir, ya dia kemudian akan mengalami vasokonstriksi very fair. Jadi mungkin kulitnya akan sedikit lebih pucat gitu kan. Tapi kalau dalam level yang lebih lanjut, maka kemudian hipotalamus akan menstimulus ya, pelepasan hormon-hormon seperti hormon T3. Yang kemudian akan menyebabkan shivering ya, apa namanya, menggigil ya. Ini namanya menggigil ya, kemudian terjadi proses peningkatan suhu di dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanya misalkan apakah termoregulasi orang itu berbeda-beda, ya tentu saja. Karena ada multifaktor tadi, tidak hanya masalah tadi komposisi lemak dalam tubuh kita, tapi juga ada di sana pengaturan suhu oleh hipotalamus sebagai termostat yang ada di dalam tubuh kita. Saya kira begitu Mbak Nashwa. Mungkin nanti kita bisa tambahkan di diskusi di classroom ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Nah, kalau Anda tertarik, itu sangat banyak dibahas di matagolia ekofisiologi. Di ekofisiologi itu, kalau di sini mungkin kita banyak membahas tentang mamal. Kalau di ekofisiologi nanti Anda akan membahas mengenai bagaimana betapa bervariasinya respon hewan terhadap suhu. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, nanti Anda akan muncul istilah homo-iothermic, poikilotermic, endothermic, ectothermic, heterothermic. Dan bisa jadi mereka dua-duanya atau tidak. Kemudian Anda nanti bisa membuat diagram atau kuadran. Yang kemudian bisa, oh ini hewan memang secara sengaja menurunkan suhu tubuhnya. Nah, itu bisa jadi. Kita sebut dengan heterothermic spasial. Jadi, misalkan kayak gini. Bangau, gitu kan. Di daerah subtropis. Kalau kita ukur suhu di tungkai kakinya, tungkai kakinya itu ya, di cakarnya itu, itu kan dia nyelup ke air. Itu suhunya dingin. Tapi semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, kemudian semakin hangat. Kenapa kok kemudian bangau ini membiarkan kakinya kedinginan, gitu kan. Nah, itu ada mekanisme tersendiri. Ya, silahkan kalau misalkan tertarik semester ini ya. Semester depan ya. Ekovisiologi hewan. Ini ada pertanyaan dari Mas Jodi. Pada beberapa hewan memiliki warna darah yang berbeda. Misalkan serangga ada yang memiliki darah hijau, biru, dan merah. Dan sistem sirkulasinya berbeda. Apakah mekanisme pengangkutan oksigen dan nutrisi pada darah yang berwarsi, warnanya itu juga berbeda, Pak? Ya, tentu saja kalau misalkan warnanya berbeda, berarti di situ ada perbedaan metaloproteinnya ya. Misalkan hemoglobin itu kan karena dia verum. Kemudian hemosianin, dia berwarna kebiruan. Saya lupa ini kobalt ya kalau tidak salah. Nah, tentu saja kemudian memiliki mekanisme respirasi yang berbeda. Saya sampaikan di slide-slide sebelumnya tadi ya. Dan juga mungkin di visiologi respirasi kemarin dua pekan yang lalu ya. Kalau serangga itu, dia memiliki sistem sendiri untuk pengangkutan oksigen. Jadi kemudian, oksigen itu diantarkan secara langsung ke dalam setiap sel di dalam tubuhnya. Saya malah teringat ya, ikan. Namanya ikan artik ya. Ikan artik itu, kalau kebanyakan ikan kan dia berwarna merah gitu kan. Darahnya, sorry. Darahnya kan berwarna merah. Nah, ikan artik ini darahnya itu bening. Nanti Anda bisa search. Saya lupa nama spesiesnya. Ikan artik ini berwarna bening darahnya. Setelah dilihat, memang tidak ada hemoglobin. Lupa, ini kan berarti tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan waktu itu ya. Waktu ziologi respirasi kan saya sampaikan tuh, oksigen itu 98,5% terikat hemoglobin. Sedangkan 1,5%-nya itu terlarut dalam air. Tapi ikan artik ini tidak punya hemoglobin. Nah, bagaimana kemudian transport oksigennya? Bening loh darahnya itu. Anda bisa search, nanti gambarnya jelas sekali itu bening. Kenapa demikian? Dan bagaimana transport oksigennya? Ternyata setelah kita baca dari literatur itu, memang aktivitas ikan artik ini sangat rendah. Metabolismenya sangat rendah. Sehingga kemudian membutuhkan oksigen yang sedikit. Tidak sebanyak pada ikan umumnya. Sehingga dengan sumber oksigen atau pengangkutan oksigen hanya dari oksigen terlarut yang sangat sedikit tadi, itu sudah mencukupi. Itu yang teringat saya dengan ikan artik tadi. Jadi, benar sekali ketika warna darah berbeda, itu kan mencerminkan fungsi dari komposisi dari darah tersebut. Dan setiap hewan juga ternyata memiliki strategi-strategi khusus terhadap sistem sirkulasi ataupun sistem respirasi. Karena ini sangat terkait. Pak izin bertanya, saat menjelaskan tipe konstraksi miogenik, saya terpikirkan, kalau di film horror atau thriller, biasanya ketika adegan pembunuhan itu jantung tetap berdanyut ketika dikeluarkan dari tubuh. Nah, berarti itu realistis ya, Pak. Mengingat tipe konstraksi pada hewan adalah miogenik. Atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Ya, jantung itu tetap berdanyut. Bahkan setelah Anda potong, saraf fagus atau saraf simpatitik yang T1, T2, T3 sampai cervicalis tadi, itu bisa dipotong, itu kemudian masih tetap berdanyut. Bahkan ketika dilepaskan dari pembuluhnya, itu tetap berdanyut. Sampai habis energi yang ada di situ. Jadi, misalkan Anda, ini juga kita buktikan ya, ketika kita membedah hewan, yang paling kelihatan itu kata. Ketika kata Anda yutanasi ya, itu jantungnya itu masih berdanyut. Bahkan ketika Anda isolasi, jantungnya juga masih berdanyut. Nah, kadang-kadang kita memberikan kondisi di mana jantung itu tetap bisa survive, walaupun mungkin tidak lama. sehingga kemudian jantung tadi masih bisa berdanyut. dan tadi buktinya, saya waktu melakukan percobaan dengan menggunakan acetylcholine dan epinephrine tadi, itu katanya itu sebenarnya sudah mati. secara secara medis ya, medis kata. Maksudnya, kan di dalam yutanasi, kita lakukan pemotongan ya, di apa namanya, sistem syaraf pusatnya. Sehingga kita sumuskan, hewan itu sudah mati. Tapi kemudian jantungnya memang masih bertak. Nah, kalau kita lihat dengan bukti-bukti yang ada, dan ketika kita potong syaraf yang di situ, fokusnya kita potong, ternyata itu dia masih bertak. Jadi memang dia myogenik. Kenapa ada mikirnya tadi? Karena ada bagian pacemaker, si noatrialisnya yang terus berkontraksi secara ritmis. tetapi ketika misalkan namanya kontraksi ya, dia butuh energi, dan juga sumber energi dan juga oksigen, kalau supply-nya semakin menipis, ya otomatis selama kelamaan jantung tadi juga akan selesai, dia akan berhenti.